selamat menikmati pada hari itu tanggal 8 Dulhijjah berangkat menuju Minah dan Mabit menginap di Minah melaksakan sholat suhur, asar, maghrib, isa, dan subuh dengan jamak kosor kemudian tanggal 9 Dulhijjah menuju ke Arafah setelah matahari terbit dari Minah menuju Arafah tetap bertalbiah atau bertakbir jika memungkinkan singgah di Namirah setelah matahari tergelincir mendengarkan khutbah Arafah dari Imam kemudian dikumandangkan azan dan komat lalu sholat suhur dan asar di jamak dan kosor tanpa sholat apa-apa diantara dua sholat itu selesai sholat kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangan jikir, baca Quran, istighfar selama wukuf di Arafah dari tergelincir matahari di Lohor hingga maghrib setelah matahari terbenam kemudian meninggalkan Arafah menuju musdalifah atau masri il haram untuk mabit bermalam sampai subuh di sana berdoa, tidur, mutrikil sholat maghrib dan isyak di jamak takdir dan kosor di musdalifah kemudian tanggal 10 lejah ini pergi dari musdalifah menuju ke minah sholat subuh berdoa sambil menghadap qiblat kemudian pergi dari minah dari maaf dari tenda menuju ke jamarot melalui jumroh kula dan mustah dilewat begitu saja langsung menuju ke jumroh akobah nah setiap lontaran di jumroh akobah ini diiringi dengan takbir Allah akbar melontarkan diusapkan setiap melempar batu jumroh 7 kali setiap jumroh setelah melempar jumroh tahalul dengan cara taksir menggunting beberapa lelai rambut lebih utama dengan tahlik atau menggundul seluruh rambut di kepala tapi untuk wanita cukup taksir saja setelah itu pergi ke Mekah untuk tawaf ifado caranya sama dengan tawaf kudum hanya bedanya tanpa lari ke lari kecil tanpa sholat dua rokaat di mahkom ibrahim dan tanpa diikuti sa'i antara sofa dan marwah setelah tawaf ifado semua larangan ikhrom bebas termasuk hubungan suami istri setelah tawaf ifado pulang lagi sekarang ke Mina bukan ke hotel ke Mina lagi ya 11 doli jah ini dari Mina menuju ke Jamarot lagi untuk melempar jumro badal okor sampai agrib melempar tiga jumro gula kustok dan kokobah masing-masing menuju ke Rikil jadi hari ini melempar 21 ke Rikil caranya pergi ke Jamarot jumro gula berdiri menghadapnya di arah ke belak ada di sebelah kiri lalu melempar ke Jumratu setiap lemparan diiringi dengan takbir wah kembar kemudian pindah ke sebelah kiri Jamarot menghadap ke Qiblat berdoa lama ya entah naut entah apa aja lama sambil mengangkat kedua belakang tangan setelah itu menuju Jumratu Gusto melakukan cara yang sama seperti Jumratu lalu pergi ke Jumratu Akobah dan melakukan seperti pada tanggal sepuluh belijah sepuluh kemarin berdiri menghadap Jumrat Iblat di sebelah kiri kemudian melempar Jumrat dengan tujuh kiri setiap lontaran diiringi takbir Allah Akbar setelah itu lontaran ke tujuh kemudian berdoa Allah 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 jadikanlah haji yang mabrur dan dosa yang diampuni di Akobah tidak ada berdiri lama untuk berdoa seperti di Jumratu Ula dan Wustob kemudian pulang lagi ke Mina besoknya tanggal 12 ini melempar tiga jumroh lagi seperti pada tanggal 11 kemarin sama waktunya setelah suhur hingga maghrib nafar awal bagi yang meninggal Kalmina 12 dul hijah beres ada kalau yang nafarsani mereka kembali lagi ke Mina lagi ya kembali lagi ke Mina tanggal tiga belas dul hijah dan melempar seperti pada tanggal 11 dan 12 dul hijah beres setelah itu kembali ke hotel sebelumnya sebelum meninggalkan muka ingat jemaah haji dianjurkan melaksanakan toaf pada atau toaf perusahaan caranya sama dengan roh padau dilakukan 7 tanpa lari kecil tanpa sholat dua rongat dan tanpa beres deh semoga jadi haji mabdur